Selama 27 hari, BKIPM Jambi telah berhasil mengamankan 19 ekon ikan aligator. Jika dilepas di sungai, ikan predator asal luar negeri ini dapat mengancam ikan endemik asal Jambli. Untuk meminimalisir terjadinya pelepas liaran ikan predator asal Amazon di perairan sungai Batanghari serta sungai-sungai yang ada di Jambi. BKIPM Provinsi Jambi terus melaksanakan sosialisasi kemasyarakat untuk menyerahkan ikan aligator. Sejak dibuka pada tanggal 1 Juli 2018, selama 27 hari petugas BKIPM telah berhasil mengumpulkan ikan aligator sebanyak 19 ekor. Ke-19 ekor ikan aligator diserahkan secara sukarela oleh masyarakat dan instansi pemerintah Provinsi Jambi. Ikan predator yang telah dilarang tersebut saat ini telah berada di karantina ikan BKIPM di kawasan Kota Baru Jambi. Selama dari mulai tanggal 1 Juli sampai hari ini ya, tanggal 27 Juni ada, untuk posko kita ada 16 ekor yang oleh masyarakat diserahkan kepada posko kita BKIPM Jambi. Untuk dari instansi pemerintah sendiri itu kira-kira ada berapa yang sudah menyerahkan ikan? Kemarin beberapa hari yang lalu ada teman dari Dinas Perikanan Provinsi menyerahkan satu ekor ikan aligator. Tapi Dinas Perikanan sendiri itu membuka posko untuk penyerahan ikan impasif ini yang berbahaya ini. Itu sampai tanggal berapa Pak? Rencana kita mengimbau kepada masyarakat luas sampai tanggal 31 Juli untuk penyerahannya baik itu di BKIPM Jambi ataupun mungkin di Dinas Perikanan. Terima kasih telah menonton!